Dan ini yang menarik, ada pasangan gajah dan kuda terbang. Gajah dan kuda sama-sama hewan tunggangan di Jawa Kuno, namun kuda bersayap adalah sesuatu yang janggal. Apakah ini menyimpulkan kendaraan terbang, sementara gajah menyimpulkan kendaraan darat? Tidak ada yang tahu. Kupikir beneran mas, leluruh udah kenal pesawat. Ya gak lah, tapi yang pasti di khasana Jawa Kuno kita punya mitos kuda terbang. Yakni kuda ucah israwah yang bisa terbang ke langit dan berkaitan dengan kisah pengaduan samudera atau samudera mantana. Namun sepertinya kuda terbang di situ suatu gilang ini sama sekali gak berkaitan dengan kisah itu. Tidak hanya makna reliefnya yang membingungkan, namun juga asal dan fungsi dari batu besar ini. Apakah ini altar, tempat bertapa, bagian candi, atau yang lain? Semua masih menyisakan tanda tanya besar. Terima kasih.